Selamat datang kembali di channelnya Kidan Tartasik Kali ini saya akan membahas tentang lebah penghasil madu Atau serangga penghasil madu Yang akan saya bahas sekarang adalah Lebah habis cerana Yang menghasilkan madu Dan bagaimana Proses terjadinya atau terbentuknya madu Dari Yang dihasilkan oleh lebah habis cerana tersebut Ini bagian madunya Dan disini juga terdapat Larpak juga Ataupun telur-telur Dari lebah habis cerana tersebut Disini juga Saya akan membagikan Sarang lebah habis cerana Dan biasanya Habis cerana akan bersarang Di lubang-lubang Ataupun di tempat-tempat Yang tidak mudah ditemukan oleh predator-predator lainnya Seperti burung elang Seperti burung elang Ataupun musang Seperti ini Di sini Kita bisa lihat Ini yang sudah menjadi larpa Atau yang sudah menjadi telur Kemudian Akan menjadi generasi penerus Untuk lebah-lebah tersebut Nah ini juga sama Nah seperti ini Nah ini yang seperti ini Dan saya juga akan membagikan Tempat Ataupun Sarang lebah habis cerana Jangan lupa juga Sebelum lanjut Berikan dukungan kalian Untuk channelnya Kedang Teratasi Agar bisa terus berkembang Nah Di video ini Saya akan berbagi Cerita Atau Pengetahuan Tentang lebah Habis cerana Penghasil madu Nah Apis cerana Merupakan Salah satu Jenis serangga Penghasil madu Yang memiliki Kelompok Yang sangat banyak Di sini juga Lebah apis cerana Yang menghasilkan madu ini Memiliki Ratu Lebah apis cerana Juga Terus Memberikan Dan juga Mengumpulkan Serbuk-serbuk Bunga Untuk Menjadikan Sebagai Makanan Untuk si Ratu tersebut Ataupun Anak Dari Larpa Tersebut Nah Di sini Saya akan berbagi Bagaimana Sarang Lebah apis cerana Terbentuk Sarang lebah apis cerana Dibentuk Dari Serbuk-serbuk Yang dihasilkan Dari Bunga Yang setiap Harinya Dikumpulkan Oleh Ribuan Lebah pekerja Di sini juga Lebah apis cerana Terus Bekerja Sepanjang hari Untuk Mengumpulkan Sari-sari Dari Bunga Tersebut Untuk Kemudian Diolah Dan menjadikan Sebagai Madu Selanjutnya Lebah apis cerana Juga Sering Bersarang Di Lobang-lobang Ataupun Di Bebatuan Kenapa Demikian Agar Sarangnya itu Tetap aman Dan juga Tidak ditemukan Oleh predator-perdator Lainnya Seperti musang Dan juga Burung elang Tetapi Sarang lebah Apis cerana Juga Sangatlah Sering sekali Bersarang Di pepohonan Yang sudah Tua Ataupun Berlubang Sengatan Apis cerana Juga Sangatlah Menyakitkan Dan Jika Kita terkena Oleh Sengatan Apis Cerana Itu Itu akan Menimbulkan Menimbulkan Bengkak Dan juga Rasa sakit Dan uniknya Lebah apis cerana Ataupun Lebah apis Dorsata Jika sudah Menyengat Itu akan Meninggalkan Bagian Ekornya itu Di kulit kita Ataupun Di tubuh kita Untuk Mendeteksi Ataupun Menandai Itu Sebagai Ancaman Untuk Kawanan Ataupun Kelompok Lebah Tersebut Entah Itu Lebah Apis Cerana Ataupun Lebah Apis Dorsata Dan Kemudian Lebah Tersebut Akan Mati Jika Sudah Menyingat Ketubuh Kita Ataupun Ke Hewan Yang Lainnya Kenapa Demikian Karena Bagian Ekor Tersebut Akan Patah Dan Lebah Apis Cerana Ataupun Lebah Apis Dorsata Itu Akan Mati Dan Disinilah Keunikan Dari Lebah Penghasil Madu Tersebut Mereka Akan Berjuang Melindungi Sang Sang Ratu Dan Jika Sang Ratu Pergi Ataupun Merasa Terancam Ataupun Terganggu Mereka Akan Pergi Dan Pindah Ke Tempat Yang Lain Untuk Memilih Tempat Yang Tentunya Jauh Lebih Aman Dan Juga Lebih Nyaman Untuk Sang Ratu Lebah Dan Lebah Lebah Bekerja Akan Mengikuti Kemanapun Ratu Lebah Pergi Dimana Ratu Lebah Tersebut Merasa Nyaman Ataupun Betah Disitulah Lebah Lebah Bekerja Ataupun Prajurit Yang Mencari Madu Ataupun Mencari Serbuk Serbuk Bunga Akan Bertah Dan Akan Setia Memberi Makan Sang Ratu Tersebut Dan Anak Anak Dari Mereka Yaitu Larpa Ataupun Telur Telur Yang Dihasilkan Oleh Lebah Lebah Bekerja Tetapi Selain Memiliki Madu Yang Sangat Lejak Kita Juga Harus Tahu Sangatan Lebah Apis Cerana Ataupun Lebah Apis Torsata Itu Sangat Menyakitkan Dan Bahkan Bisa Mengakibatkan Alergi Dan Jika Tubuh Seseorang Memiliki Alergi Ataupun Gatal Gatal Itu Itu Akan Lebih Lama Ataupun Lambat Untuk Sembuh Ataupun Sulit Untuk Mengobati Luka Dari Sengatan Lebah Tersebut Dan Jika Jika Kalian Kalian Ataupun Siapapun Yang Disengat Lebah Kalian Tinggal Ambil Bagian Telurnya Lalu Oleskan Ke Tangan Yang Disengat Tersebut Dan Itu Cara Yang Sederhana Untuk Mengurangi Rasa Sakit Dan Mengurangi Rasa Bengkak Jika Kita Disengat Oleh Salah Satu Lebah Apis Cerana Ataupun Lebah Apis Tersata Dan Lebah Apis Tersata Juga Memiliki Koloni Yang Sangat Besar Sehingga Madu Yang Dihasilkannya Pun Sangat Banyak Dan Juga Madu Tersebut Sangat Sehat Untuk Diri Kita Dan Juga Orang Orang Yang Selalu Mengkonsumsi Madu Tersebut Tetapi Kita Juga Harus Tahu Risiko Terbesar Dari Pengambilan Lebah Ataupun Madu Lebah Itu Adalah Disengat Dan Sengatan Lebah Apis Cerana Ataupun Lebah Apis Tersata Itu Sangat Menyakitkan Dan Bukan Satu Lebah Dua Lebah Bahkan Bisa Lebih Bisa Menyerang Kita Dimana Kelompok Ataupun Koloni Lebah Tersebut Merasa Terancam Ataupun Terganggu Mereka Akan Menyerang Dan Menyengat Kesiapapun Yang Mengganggu Ataupun Mencoba Mengambil Madunya Setiap Lubang Lubang Kayu Yang Sudah Kropos Sangat Penuh Lebah Apis Serana Juga Akan Selalu Mendatangi Bunga Bunga Yang Sudah Mekar Ataupun Pohon Aren Dan Semua Lebah Akan Berkumpul Disini Untuk Mengumpulkan Sari-Sari Madu Tersebut Ataupun Sari-Sari Bunga Dari Bunga Aren Tersebut Itulah Tadi Pembahasan Tentang Lebah Apis Serana Ataupun Lebah Apis Torsata Terima Kasih Untuk Yang Sudah Like Comment Dan Subscribe Channel Nya Semoga Dilain Waktu Kita Masih Bisa Berbagi Video Merik Lainnya Baik Perburuan Madu Ataupun Dunia Binatang Ataupun Hewan-hewan Yang Lain Ataupun Pertanian Dan Juga Perkabunan Terima Kasih Semoga Dan Waktu Kita Bisa Berbagi Video Menarik Lainnya Sampai Jumpa Terima Kasih Salam Sejahtera Jangan Pernah Tiru Adegan Ini Dimanapun Kalian Berada Ini Hanya Dilakukan Oleh Orang-orang Yang Sudah Profesional Sampai Jumpa Salam Sejahtera Sampai 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 Terima kasih.